Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa kembali di channel saya Reno Steel, channel yang selalu membagikan tutorial cara sederhana dan saya ingin tanya-jawab tentunya di bidang last dan juga partisi lainnya oke teman-teman, di video kali ini saya mau mereview pembuatan kerobak saya kemarin, ya mohon maaf saya tidak memvideokan untuk prosesnya sekarang setelah ada pemesanan kerobak kemarin, langsung ada coba datang lagi dan datang lagi Alhamdulillah sekali teman-teman, jadi saya agak sibuk, jadi belum sempat untuk memvideokan proses detailnya atau cara pembuatan kerobaknya, mungkin saya bisa memberitahu teman-teman bahan apa dan prosesnya bagaimana untuk cara membuat kerobak sombong ini namun seperti biasa, sebelum video saya lanjut, saya sarankan teman-teman tekan tombol subscribe di bawah dan judul loncengnya, agar teman-teman tergabung dan tidak ketinggalan tutorial selanjutnya terima kasih selamat penonton saya membuat kerobak ini dengan tinggi 2 meter 10 terus untuk lebarnya, saya sesuaikan kerobak pada umumnya ya, pintunya ada 70, 60, dan 50 saya buat lebar 60 dan kerobak ini menggunakan 4 roda 2 pintu dan 1 lagi kerobak ini untuk dipakai jualan di mall namanya kerobak sombong oke kita mulai kita mulai ini mode model rangkanya kita mulai dari apa ya ini kita mulai dari rangkanya rangka ini saya menggunakan bahan hulu 4x4 dengan ketebalan 1,4 dan saya banding sendiri dengan cara mencacahnya untuk cara mencacahnya sangatlah mudah sekali dengan cara saksikan video sampai selesai biar teman-teman tidak kemana-mana untuk platnya saya menggunakan plat dengan ketebalan 1 mili sudah lumayan tebal untuk buat kerobak teman-teman dan untuk pintunya saya menggunakan bahan hulu 2x2 dengan ketebalan 1,4 kuncinya pakai kunci matek teman-teman yang pintunya bulat oke teman-teman kita bahas dulu untuk pencacahnya atau untuk bandingannya untuk cara membandingnya untuk caranya sangatlah mudah sekali teman-teman sebelum mengetahui diagonalnya teman-teman kasih hulu dulu atau pertama kan ini pertamanya rangka biasa teman-teman terus saya angkur dari sini ke sini baru itu kita ukur dari tepi 15-15 baru saya mencacahkan dan saya sambung atau kita cari hulu yang ukurannya sama seperti ukuran tersebut makanya teman-teman komentar dulu nanti saya buatkan cara mendiagonal rangka melengkung maksud saya sudut-sudutnya yang lengkung dan untuk pengelasan bagian pelatnya saya kasih jarak 5 cm kenapa saya kasih jarak 5 cm karena pelatnya ini sangat tipis nanti kalau jaraknya agak jauh bisa melengkung untuk cara mengelas teman-teman bisa ambil tang dry obeng apalah yang penting bisa buat neken lalu 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 kalau bisa last nya itu yang sudut-sudut dulu teman-teman dengan bahasa saya semoga teman-teman pada tahu dan untuk pintunya saya menggunakan hulu 2x2 dengan ketebalan 1,4 untuk kuncinya seperti ini saya menggunakan kunci matek yang tentunya bulat teman-teman jadi cuma kayak ngeslup aja dan bagian dalamnya saya kasih glendel untuk lacinya sendiri ini kebetulan rangka belum jadi ini lacinya nanti langsung kita tekuk menggunakan plat yang bagian tepi plat kita kasih hulu 2x2 nah ini itu pemasangan plafornya teman-teman itu yang bagian ujung saya sambung karena platnya kurang platnya kurang teman-teman nanti bisa kita dempul sudah halus dan untuk bagian rangka untuk meja bagian dalam saya menggunakan hulu 3x6 teman-teman ini saya sesuaikan dengan gambar karena agak bisa benernya sih kita siasati pakai plat juga bisa ini sebenarnya tapi tidak apa-apa biar seperti gambar untuk bagian bawah atau pengelasan plat bagian bawah caranya juga sama seperti plat yang ada di atasnya cuman yang bagian bawah untuk pengelasannya agak sedikit sulit teman-teman untuk mengelasannya soalnya modelnya lengkap dan untuk bagian paling bawah rangka untuk roda saya double rangkanya seperti ini dan di setiap pinggirnya saya kasih sekat-sekat atau angkur ya teman-teman biar kuat ketika menopang beban rodanya juga kuat ya saya rasa cukup update gerobak sombongnya semoga video ini dapat menjadi referensi atau inspirasi teman-teman dan jika teman-teman suka silahkan tinggalkan like beri masukan kepada jantan sederhana ini dengan cara berkomentar di video ini saya bukan masuk untuk menguruhi tapi sekedar berbagi informasi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi berubahmatullahi 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 berubahmatullahi